Nongsan di game ketiga ini, kita lihat dalam tayangan ulang, bagaimana dorongan bola Vicky memang sangat baik. Kita dengarkan sayup-sayup para penonton memberikan semangat kepada Vicky. Servis yang salah kamar, satu keuntungan tersendiri bagi Vicky. Tujuh, kemilan. Ini dia yang kita tunggu, dorongan bola yang baik dari Vicky. Kita sebelah kiri, belakang, pertahanan dari Tanongsan. Terjauh ini efektif menghasilkan angka, semakin mendekat perolahan angka dari Tanongsan. Delapan, sembilan. Servis over, ten, eight. Dorongan bola yang tidak cermat dari Vicky, nyangkut di net. Sepuluh, delapan. Dinyatakan belum siap, Vicky. Oh, tanggung. Smash keras dari Tanongsan. Bunggul sementara dengan 11-8. Di paru pertama game ketiga ini. Harus terjadi perpindahan tempat. Kita berharap Vicky bisa bangkit setelah tertinggal delapan-sebelas di game penentuan. Atau di game ketiga ini. Delapan-sebelas. Ini dia duplikan pertandingan di game ketiga yang baru saja kita saksikan bersama tadi. Harus waspada dengan smash-smash keras yang terus dilakukan oleh Tanongsan. Dan juga tentu saja harus mengurangi unforced error, terutama di bola-bola depan. Baik, pemirsa Teferi. Tandingan akan segera dilanjutkan kembali. Skor sementara adalah 11-8. Untuk keunggulan Tanongsan. 11-8-3. Bulan kelima, Tunggal Putra, asal Thailand. Banggung. Smash keras. Jumping smash tadi kita lihat. Dilakukan Tanongsan. Ke arah tengah bidang permainan Vicky. Kembali bertambah satu angka. 12-8. Kurang cermat kita lihat. Sang Nongsan. Smash yang tidak terlalu sulit sejatinya. Namun memang kurang cermat Tanongsan. Berpindah bola sekaligus menambah angka bagi Vicky. 9-12. Oh, harus berhati-hati mendorong bola. 13-9. Faktor angin cukup besar. Memanjang tadi. Dorongan bola dari Vicky. Dinyatakan keluar oleh linesman. 13-9. Kembali keluar. 14-9. 14-9. Harus tetap berkonsentrasi. Namun keluar. Cukup cepat angka yang diraih oleh Tanongsak setelah break di angka sebelas. Empat angka sudah berturut-turut. Diraih oleh Tanongsak. 15-9. 15-9. Terlalu berhati-hati Vicky menyeberangkan bola. Dan kita melihat di poin ini Tanongsak sudah lebih percaya diri dalam melakukan serangan maupun defense. Sulit bagi Vicky untuk melakukan serangan. 16-9. Kita berharap Vicky bisa keluar dari tekanan. Antisipasi bola yang baik. Keputusan pintar untuk melakukan break sejenak. Setelah Tanongsak bisa mendapatkan lima angka berturut-turut. Perlu untuk melakukan break sejenak dan kembali berkonsentrasi untuk bisa meraih angka demi angka. 10-16. Permainan sertik dari Vicky. Serobotan bola yang cepat di depan net. Kembali menghasilkan satu angka. 11-16. Baik sekali. Dorongan bola yang tambung dari Tanongsak. Mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Vicky. Bola setengah semes tadi. Ke arah forehand dari Tanongsak. Sulit untuk dikembalikan. 12-16. Sudah tiga angka kini. Dirai oleh Vicky. Berbahaya memang. Melambungkan bola terhadap Tanongsak. Jumping smash-nya. Sangat terarah dan sulit diantisipasi. Satu angka kembali diraih oleh Tanongsak. 17-12. selamat menikmati 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 selamat menikmati